Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan pagi ini saya mengalami matanya lelah ya dikarenakan semalam saya kurang tidur dan saya mau mengobati mata saya sendiri ya jadi menggunakan referensi buku ini yaitu buku aku point di buku ini diajarkan ada 13 titik aku pundur yang bisa mengobati mata mint plus silinder mata lelah ya titik-titiknya itu ada di sini dia di intang sini kemudian di ujung alis bagian dalam alis bagian tengah alis bagian luar sisi mata di bawah kelopak mata di bawah bola mata sini kemudian di sini ya jadi total ada 13 ketika saya cobakan ke mata-mata yang minus plus setelah 15 menit kalau yang dioleskan itu panas seperti saya ini lagi pakai balsam ya lagi pakai kalsam itu dioleskan di titik-titik yang menguatkan sarap mata itu kulitnya terasa panas maka mata-mata minus mata plus setelah 15 menit tulisan yang tadinya saya nggak kebaca tanpa menggunakan kacamata menjadi terbaca kawan-kawan bisa cek di video-video saya sebelumnya di playlist titik-titik terapi saya nge-share lebih dari tujuh video dimana orang-orang yang yang memiliki mata minus plus silinder itu saya ajarkan yaitu menggunakan salon hangat salon pas koyo hangat koyo cabe titik-titik yang saya sebutkan tadi itu saya tempeli menggunakan itu tadi dengan dengan koyo cabe salon pas koyo hangat itu Alhamdulillah kebanyakan mendapatkan manfaatnya yang mana tulisan-tulisannya nggak kebaca dari jarak sekian meter tanpa menggunakan tanpa menggunakan kacamata menjadi terbaca sedangkan saya itu matanya normal ya Alhamdulillah matanya normal tidak min plus tidak silinder tapi karena semalam itu saya kurang tidur maka pagi itu mata saya lelah ya Hai jadi dengan menstimulasi titik-titik tadi ada 13 itu mata sekarang mata saya sekarang tuh menjadi hangat kemudian titik-titik yang saya koreskan menggunakan balsam tadi menjadi panas ya tapi 15 menit kemudian nanti mata saya menjadi lebih nyaman mata yang rasa lelah itu terobati kawan-kawan bisa coba ya dengan dosis sekecil mungkin yaitu menggunakan balsam atau menggunakan koyo hangat ya tapi kalau pakai koyo itu susah nempel di bagian alis alis jadi kalau di bagian alis itu menggunakan balsam ya dan ketika cuci muka nanti hati-hati karena kalau reaksi dari balsam atau koyo cabe koyo hangat itu masih berasa itu nanti malah terasa pedih ya di mata ya jadi waktu cuci muka hati-hati sama sebelum reaksi basam atau koyo tadi hilang itu jangan kucek mata ya jangan kucek mata jadi nanti zatnya balsam itu bisa kearah mata dan itu perih ya tapi jangan khawatir ini aman walaupun terasa perih tapi masih aman dan jangan kaget nanti kawan-kawan akan mendapati matanya itu menjadi lebih terang nyaman mata lelah itu terobati walaupun malam itu kurang tidur tapi nanti 15 menit kemudian mata saya akan terasa nyaman sekali Oke demikian video dari saya mudah-mudahan manfaat dan silahkan mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati suara 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 suara